Tuh kan, masak fasilitasnya kayak gini Jarang-jarang loh guys Itulah baiknya tokey di Malaysia bosku Kalau di Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu bahagia dunia akhirat Selamat datang di Cak Mujib TV guys Kali ini kita akan reaksi sebuah video Yang diberikan selain teman-teman sekalian nih guys ya Yaitu fasilitas yang ada di Malaysia Kepada TKI yang ada di sana ya guys ya TKI dari Indonesia gitu kan Apa aja sih fasilitas-fasilitasnya di 2023 ini Maksudnya ya gak semua sih Maksudnya gak semua TKI Tapi hanya beberapa ada beberapa islahnya yang nge-share Gimana islahnya kehidupan di sana Fasilitasnya apa aja Nah disini daripada Farhan CS ya guys ya Linknya di deskripsi teman-teman langsung saja Di subscribe Karena beliau ini masih baru ya guys ya Tampak berlama-lama langsung saja guys Kita tengok ya Bagaimana fasilitas yang ada di sana Let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bosku Gimana kabar-kabar Semoga bosku-bosku semua sehat Dalam lindungan Allah Dimurahkan rezekinya Amin Dimudahkan segala urusannya Amin Amin Ya Rabbil Alamin Oke bosku-bosku Di video kali ini Ada di kolom komentar Banyak yang bertanya-tanya Mas Farhan Di Malaysia Apa budgetnya untuk ngekos itu mahal gak Apa dikasih gratis gak gitu Oke bosku Aku di Malaysia itu Kamarnya dikasih gratis ya bosku Jadi aku disini gak ngekos ya Oke Untuk lebih lanjut informasinya Jangan lupa bosku-bosku Like, comment, and share Dan subscribe Agar tidak ketinggalan Dari video Mas Farhan Yang terbaru ya bosku Oke bosku Kita lanjut videonya Kita mulai dari sekarang Let's go Berada di tingkat 2 ya bosku Kita menuju ke sana ya Tapi Ini dia bosku Kita sudah berada di pintu masuk Ini dia bosku Oh Rumah yang dikasih Bos Disini Oh cantik guys Ada Tempat makan disini bosku Ini kayak bangunan baru gitu ya Gila saya yang dikasih Ada juga Tempat masak Yang dikasih bos Ini elektrik ya bosku Tuh kan Masak fasilitasnya kayak gini Elektrik lagi Ini juga Ini yang dikasih bos Wow Ada skoker Dan Ini ada Mikuish Untuk ngangetin itu ya Dan ini bosku Jangan lupa ini Kalau orang Cobek Itu pasti harus ada Karena nyambel itu The best Nisha Mesti ngulek Sembelnya disini ya Pake ini ya Pake ini ya bosku Ada juga Fasilitas Kulkas Seperti sejuk Ini lah bosku Ini semuanya dikasih Bos Ini Barang-barangnya Bosku Ini semuanya Dikasih Bos Kita lanjut ke Kamar mandi dulu ya Ini kamar mandinya bosku Kamar mandinya seperti ini Bagus Kayak Kayak Apa ya Hostel Kayak gitu ya Kalau mau mandi Disini Ada Air panasnya bosku Jadi kalau yang sip Pagi itu Kita mandi air hangat Terusku Ini terbaik loh guys Setelahnya Fasilitas yang diberikan Bosnya itu Gila Maksudnya Bagus gitu Fasilitasnya Dan ada Air panasnya juga Jarang-jarang loh guys Balik malam pun Kalau dingin Memandi Kita tinggal Baga air hangat Ini bosku Inilah kamar mandinya Untuk pekerja Indonesia Yang difasilitasi Fasilitasi Oleh toke-toke Di Malaysia Bosku Oke Baik Oke Kita lanjut Ke Kamar ya Ke bilik kita ya Mana di kamarnya Ini orangnya Gak ada bosku Masih belum Datang ya Kita hidupi lampunya Oke Ini ada Bilik juga Ada kamar Ini ada kamar Ini ada kamar Juga Tapi orangnya Lagi kerja bosku Gak bisa di review ya Gak bisa di review Ini juga Ini juga ada tempat tidur-tiduran Bosku Ini Oh yang wajib Ini ada Jim juga kan Ada teman-teman itu Oke Kita masuk ke bilik saya ya Biliknya abang nih guys Maaf bosku Agak berantakan ya Wah Ini bosku Ini enak ini Kamar yang dikasih bos Yang gratis bosku Ya tapi alhamdulillah lah bosku Nyaman untuk ditempatin Iya lah Ini kayak Apa namanya ya Kayak tempat Kita itu dikasih privasi sendiri Gitu guys ya Dan Apa namanya Kayak di kos-kosan lah Seperti itu Kalau di Indonesia ya kan Sini ada gipas juga Dikasih ikon kecil juga Di sini ya bosku Wah enak Pokoknya lah enak bosku Ya enak Biliknya bosku Kita akan Seperti ini Untuk satu orang tidur ya Jadi kita cepat tidur Kalau Ada juga yang dikasih Sama bos itu kan Berkumpul Berapa orang gitu ya kan Kalau di sini Satu bilik Satu orang gitu bosku Jadi enak Kita Cepat tidur Itulah baiknya Toki di Malaysia bosku Wah Oke bosku Mungkin videonya Sampai di sini saja Inilah Review-review Kamar yang dikasih bos Dengan Gratis Tanpa biaya Kalau di Indonesia Kan biasa Ada yang kontrak juga Terus ada juga Istilahnya yang mungkin Enggak sebagus ini Gitu kan Kerja di Dari Bantu sokong channel Mas Farhan Saya undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Itulah tadi guys Sharing 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 Daripada Mas Farhan Disini Tempat tinggal Yang diberikan oleh Tokenya Kepada Mas Farhan Itu free Gratis Dan Cukup bagus Kalau menurut saya Itu Saya waktu dulu Itu juga Tidurnya kayak gitu Juga sih guys Dan Ada fasilitas Seperti kipas Dan juga Dapur Itu sangat-sangat Membantu sekali Dan itu bisa Membuat kita Hidup Selayaknya Di rumah sendiri Pasti gitu Dan Semoga Buat teman-teman Semua yang Dari Indonesia Maupun dari mana-mana Yang belum tahu Istilahnya bagaimana Fasilitas Untuk TKI Yang ada di Malaysia Itu teman-teman Bisa Melihat Vlog-vlog Daripada Mas Farhan Ini ya guys Karena banyak Istilahnya Video-video Mas Farhan Itu yang Bagus-bagus Seperti itu Dan buat teman-teman Semua Jangan lupa Like share Walaupun subscribe Subscribe Mas Farhan Supaya dapat update Terbaru Ketika Mas Farhan Membuat videonya Oke Terima kasih Itu saja Video kali ini Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada Salah kata Mohon dimaafkan Saya Pemindu Dudri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih